Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah loh Ini ada pemengakuan dari arteria dahlan Ditanya kelihatannya Apakah PDI ada PKI-nya? Ya jelas Nah kemudian kita tambah satu pertanyaan lagi Ada itu ya iyalah Tetapi sedikit apa banyak? Nah ini saya kira perlu ada hitung-hitungannya Kualitas yang ada di PDIP Strukturnya ada di mana saja Ya seberapa berpengaruh orang-orang yang disebut PKI itu Pada hadir di PDIP itu Ini akhirnya judulnya saja Ini pemirsa memancing komentar yang cukup banyak Ya padahal baru di upload jam 12 siang Jadi ya baru satu setengah jam yang lalu Tetapi sudah banyak yang memberikan komentar Buka-bukaan sendiri mereka ya Ayo rakyat kudu cerdas Tinggalkan banteng Ya cukup tahu saja Yang penting ada statement dari PDIP sekarang Sudah mulai terbuka dan belak-belakan Masa arteria salah ngomong Ya enggak lah kecuali dia Ralat Ini kata Cak Sul Arteria Dahlan Budiman Sujat Miko Adian Napitul Pulu Gwetjeriga sama ketiga orang ini Coba cek garis keturunannya Bukan menuduh Tapi firasat mengatakan Wah macam-macam pemirsa komentarnya Ini satu judul yang saya peroleh Dalam platform berita dari demokrasi.id Pemirsa Dan ini dikatakan oleh Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan Merespon pernyataan Wasekjen Gerindra Ahmad Dhani Yang mengatakan PKI melebur ke PDIP Jadi saya ulangi lagi beritanya Politikus PDIP Arteria Dahlan Merespon pernyataan Wasekjen Gerindra Ahmad Dhani Yang mengatakan PKI melebur ke PDIP Arteria membenarkan hal itu Namun menurutnya PDIP adalah partai yang terbuka Jadi kalau ditanya Apakah PDI Perjuangan ada PKI-nya Ya jelas Ini saya ulangi Jadi kalau ditanya Apakah PDI Perjuangan ada PKI-nya Ya jelas Karena kami partai terbuka ya Dan tapi yang perlu kita ingatkan Bukan hanya di PDI Perjuangan Yang ada PKI-nya Nanti teman-teman cari sendiri Di partai mana gitu ya Kata Arteria Dahlan Di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Ya Itu beberapa waktu yang lalu Tapi jadi berita hari ini Arteria juga mengatakan Tidak hanya PKI yang ada di PDIP Namun anak dari keluarga PRRI, DITII Serta anak aparat penegak hukum Juga bergabung Dalam PDIP Tapi di PDIP Bukan hanya anak PKI Anak PRRI Anak DITII Dan utamanya Lagi banyak anak TNI Banyak anak polisi Banyak anak birokrat Kenapa enggak dibilang partai TNI Partai politik Partai birokrat gitu ya Nah ini Menurut Arteria PDI Perjuangan menampung orang-orang yang terpinggirkan Ia pun mencontohkan dirinya sebagai keturunan dari PRRI Nah banyak PDI merekrut PKI Ya PDI Perjuangan merekrut orang yang terpinggirkan Orang yang termarjinalkan Contohnya ya kami dari keluarga PRRI diambil juga gitu Nah itu pemirsa Ya ini memang menjadi isu yang cukup kencang ya di kalangan ini Ya banyak netizen yang mengatakan Tenggelamkan PKI Ya bubarkan PDI Kata-kata seperti itu banyak ya di internet Di Twitter terutama ya Yang saya kira ini mungkin Banyak yang akhirnya sekarang kecewa kepada PDIP Mengaku Partai Wong Jilik ya Tetapi selama 10 tahun ini berkuasa Justru tidak banyak berbuat bagi rakyat kecil Bahkan yang terjadi ini adalah Apa namanya Undang-undang yang diloloskan Dan pemerintahan yang dipegang oleh Jokowi Yang sebetulnya juga kader dan pekerja partenya Itu malah dianggap oleh para buruh Itu justru malah pro oligarki Anti terhadap buruh Jadi buruh tetap miskin Kalau dilihat dari kontek kebijakan Dan dukungan DPR dari fraksi PDIP Dan lagi dari siapa? Puan Maharani sebagai anggota DPR gitu ya Sebagai ketuanya Yang mematikan mikrofon Saat ada alasan untuk mempersoalkan Undang-undang Omnibus Law Ya jelas Bahwa makna disebut PDIP menang, ganjar menang Negara akan memelihara orang miskin Maksudnya Memelihara orang miskin Membiarkan orang tempat miskin Karena dengan cara seperti itu Itu artinya Uang satu ribu Atau sembako Atau kaos Itu menjadi sangat bermakna Dan mereka bisa membeli Suara dari rakyat-rakyat miskin ini Ya itu dengan mudah Kebayang pemirsa Bahwa kalau orang itu gajinya Dua juta saja satu bulan Punya dua anak Dia masih ngontrak Ya kalau tidak punya warisan yang banyak Ya ini saya ambil ilustrasi saja Yang terjadi di Jawa Tengah Itu rata-rata upah minimum Provinsinya itu dua juta Ya ada yang lebih mungkin ada banyak yang kurang juga Nah dua juta ini Kalau dipakai untuk membayar kontrakan Ya Lima ratus ribu per bulan Kemudian membayar listrik Lima puluh ribu Ya Kemudian beli beras Beli kebutuhan dapur dan lain sebagainya Ya Cukup banyak Habis itu duit Apalagi kalau bapaknya itu merokok misalnya Ya dan merokok itu biasanya satu hari satu pak Itu bisa menghabiskan 300 ribu sendiri Devisit Nggak mungkin bisa menyekolahkan Ya Ketingkat perguruan tinggi Karena membayar SPP-nya Di sekolah negeri saja Itu satu semester Itu rata-rata 6 juta Ya artinya Satu juta satu bulan Bagaimana bisa hidup Ya untuk membayar kuliah anaknya Maka Di samping miskin Akhirnya memang tetap buduk Ketika buduk dia tidak tahu hak-hak politik Dan inilah yang menguntungkan PDIP Ya Dan karena itu Dibakar sedikit semangat saja Dia langsung bisa Di pelokoto oleh Partai ini Ini Pemirsa Kenyataan-kenyataan Tetapi yang jelas Kata para Ya apa namanya Netizen itu Cukuplah pengakuan arteria Saja Ya Apa namanya Sudah mulai terbuka Dan belak-belakan Memang PDI itu ada di PKI itu ada di PDI Cuma yang menjadi Pertanyaan lebih lanjut Seberapa banyak PKI Atau keturunan PKI Yang ada di PDIP Ya Pemirsa mungkin bisa Mengira-ira sendiri Kelihatannya sih Banyak Dan Terkonsentrasi Di partai itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih